Kailen Mbappé mencatatkan deretan rekor gila pada final Piala Dunia 2022 meskipun gagal membawa Timnas Perancis meraih juara. Final Piala Dunia Qatar resmi berakhir dan Argentina keluar sebagai kampiun. Tim Tenggo berhasil mengalahkan juara pertahanan Perancis melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang 3-3 hingga perpanjangan waktu selesai. Dengan hasil tersebut, Timnas Perancis dipastikan gagal back-to-back sebagai juara Piala Dunia. Meskipun demikian, semangat juang Les Bleus sampai peluat akhir dibunyikan layak diberikan apresiasi. Tertinggal 2 gol hingga menit 80, kemudian menyamakan kedudukan dan memaksa Argentina yang sudah diambang juara. Bermain sampai adu tos-tosan ialah momen menegangkan. Di balik itu, ternyata aktor si pembuat senam jantung di final Piala Dunia Qatar ialah Ceylon Mbappé. Pemain PSG ini tampil sangar. Ia kesetanan, seakan tak mau harga diri Perancis sebagai sang juara pertahan diinja-inja hingga dianggap lemah oleh lawan. Apalagi sepanjang pertandingan hingga menjelang laga usai di waktu normal, pemain Perancis tak mampu membuat shot on target. Barulah Ceylon Mbappé, ngamuk dan memberontong 2 gol dalam waktu singkat, yakni 97 detik, dan memaksa laga berlanjut ke extra time. Di waktu extra time, Mbappé kembali menunjukkan tajijan dengan mencetak 1 gol sekaligus menggenapkan jadi hat-trick. Ia menyamakan kedudukan 3-3 hingga laga harus berakhir adu penalti. Kenati berujung gagal jadi juara. Penampilan gilanya di laga tersebut tetap menurekan deretan rekor unik di Piala Dunia. Rekor pertama yang diciptakan Mbappé adalah menjadi pemain kedua yang sukses mencetak hat-trick di laga final Piala Dunia. Mbappé menyamai catatan mantan penyerang timnas Inggris, Keogh Furs. Furs berhasil mencetak 3 gol di bapak final Piala Dunia pada edisi 1966 yang diadakan di Inggris. Hanya saja, Furs saat itu berhasil membawa Inggris menjadi juara Piala Dunia. Rekor kedua yang diukir Mbappé adalah, ia berhasil menjadi pemain pertama yang mencetak 4 gol di bapak final Piala Dunia. Selain hat-trick ke gawang Argentina, penyerang berusia 23 tahun itu juga mencetak 1 gol pada bapak final Piala Dunia 2018 lalu. Saat itu, Mbappé ikut menyumbang 1 gol untuk kemenangan Perancis atas Kroasia dan membawa Leus Plus keluar sebagai juara. Selain dua rekor di atas, Mbappé juga telah mencetak 12 gol di ajang Piala Dunia sepanjang karirnya. Padahal usia Mbappé saat ini masih 23 tahun dan baru turut serta dalam dua edisi Piala Dunia, yakni 2018 dan 2022. Jumlah gol Mbappé tersebut bahkan menyamai Lionel Messi yang sudah menjalani lima Piala Dunia. Dengan usia yang baru menginjak 23 tahun, Mbappé berpeluang sangat besar untuk melewati rekor mantan penyerang Jermar Miroslav Klose. Klose sejauh ini masih menjadi pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia melewat Torion 16 gol. Berkat penampilan AP dan mencetak 3 gol, Elon Mbappé dianagurai gelar sepatu emas Piala Dunia Qatar dengan 8 gol. Mbappé unggul 1 gol dari Messi yang mencetak 7 gol. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.